Intro Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Beredar di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan polisi lalu lintas menerobos masuk ke dalam markas TNI Kejadian itu bermula ketika dua anggota polantas menerobos masuk ke dalam markas TNI tanpa wajib lapor kepada para juri TNI yang berjaga Hal itu membuat TNI yang berjaga bereaksi Pasalnya, peraturan pemeriksaan ketika ingin masuk ke markas TNI itu berlaku untuk siapapun, termasuk anggota polisi sekalipun Bahkan, seorang anggota TNI pun juga harus menjalani serangkaian pemeriksaan, apalagi seorang polisi Perlu kita ketahui, tidak sembarangan orang bisa masuk ke markas TNI tanpa tujuan yang jelas Jikapun boleh, ia harus menjalani pemeriksaan dan meninggalkan tanda pengenal seperti KTP atau KTA kepada para juri TNI yang berjaga Usut punya usut Ternyata, pengendar sepeda motor itu adalah bukan orang biasa Melainkan, seorang Jenderal Bintang 2 Polri yang menyamar menjadi anggota polantas dan masuk ke markas TNI Angkatan Udara Lantas, apa yang dilakukan Jenderal Bintang 2 Polri itu hingga menyamar menjadi polantas Dilansir dari channel Youtube Triberata News Bubble Kapolda Bangka Blitung Irjen Pol Anang Sarif Hidayat terlihat menyamar menjadi polisi PJR Dia menyamar menjadi polisi PJR dan masuk ke area Korem 045 Garuda Jaya Diketahui, rombongan Irjen Anang menghampiri markas TNI Angkatan Udara Untuk memberikan kejutan pada angkut ke sebelas Korem 045 Garuda Jaya Setelah masuk ke area Korem, rombongan Irjen Anang pun menyiapkan nasi tumpeng Dan membawanya ke ruangan kerja Komandan Korem 045 Garuda Jaya Yaitu Brig Jenten Imatius Jangkung Widianto Ia mendapat kejutan dari Kapolda Bangka Blitung berserta rombongannya Komandan Korem 045 Garuda Jaya itu tampak terkejut Dan mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Bangka Blitung Berserta rombongannya yang telah memberikan kejutan untuk hut ke sebelas Korem 045 Garuda Jaya Hal ini menjadikan sesuatu yang luar biasa bagi dan rem Garuda Jaya Bahwa sinergitas TNI Polri selalu tetap terjaga Dengan hal-hal yang ditunjukkan Irjen Pol Anang Hal ini menjadikan solidaritas TNI Polri lebih kuat lagi Dalam mengawal keamanan pertahanan di wilayah Bangka Blitung Dan di negara kesatuan Republik Indonesia Ujar Komandan Korem 045 Garuda Jaya Brig Jenten Imatius Jangkung Widianto Semoga TNI dan Polri makin jaya selalu Ikutin terus berita militer di channel Wargoy Jika kalian suka video ini silahkan adu mekanik di kolom komentar Jika kalian suka video ini silahkan adu mekanik di kolom komentar Jika kalian suka video ini silahkan adu mekanik di kolom komentar